Intro Mau bertemu Jokowi bulan ini, Prabowo akan minta pulangin Rizik? Dilansir dari rmk.id Kapan Jokowi dan Prabowo bertemu, akhirnya menemui titik terang Pihak Kerindra menyatakan, Jokowi dan Prabowo akan bertemu bulan ini Dalam pertemuan nanti, Prabowo akan meminta para pendukungnya yang terjerat hukum dibebaskan Apakah Prabowo juga akan meminta Jokowi memulangkan Rizik Sihab? Informasi Jokowi dan Prabowo akan bertemu bulan ini Dibebarkan anggota badan komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosyadi Namun soal kepastian tanggalnya, Andre belum tahu Lagi diatur, beliau one on one Jadi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi langsung yang akan mengatur jadwal yang pas Kapan mereka bertemu, ungkap Andre di gedung DPR kemarin Kata Andre, pertemuan itu digelar demi persatuan bangsa Diharapkan, dengan pertemuan itu, polarisasi dan tensi antar pendukung bisa turun Apakah akan bicara pembagian kursi? Andre buru-buru menepis Ex-cubir BPN itu menegaskan Hingga saat ini Prabowo belum memutuskan posisi Gerindra Bisa di dalam, bisa di luar pemerintahan Imbuhnya Dalam pertemuan dengan Jokowi itu Prabowo akan membicarakan soal ratusan pendukungnya yang terjerat masalah hukum Kata Andre, sebelumnya Prabowo banyak menerima aduan soal pendukungnya yang tersandung masalah hukum Suami yang istrinya ditahan Anak yang bapaknya ditahan Mereka datang memohon ke Pak Prabowo untuk melepaskan keluarga, suami, orang tuanya yang ditahan Ungkapnya Ini PR Pak Prabowo Karena itu, Andre meminta para relawan tidak berperasa keburuk terhadap pertemuan antara Prabowo dan Jokowi Pertemuan ini benar-benar untuk mengurus dan menyelamatkan ratusan pendukung kita Dan juga ini soal bangsa dan negara Jangan salah artikan Tegas Andre Andre mengakui, ada relawan yang masih keberatan mengakui kemenangan Jokowi Banyak juga di antara mereka yang menolak rekonsiliasi yang akan ditempuh Prabowo Dari hasil survei, baru 60% pendukung Prabowo yang sudah bisa menerima keputusan Mahkamah Konstitusi Sisanya terbagi dua Sebagian menolak rekonsiliasi dan yang lainnya mengikuti apapun langkah yang akan ditempuh Prabowo Jadi mayoritas pendukung Prabowo menginginkan yang terbaik buat bangsanya Apakah dalam pertemuan nanti akan dibahas juga soal pemulangan Rizik? Andre menjawab Ya, intinya pokoknya semua pendukung yang tersanggut masalah hukum termasuk ulama semua akan dibicarakan Ujarnya saat dikonfirmasi rakyat merdeka tadi malam Sampai saat ini Rizik memang belum bisa pulang ke tanah air Dia terbentur masalah visa dan izin tinggal di sana Sehingga belum dibolehkan meninggalkan Saudi oleh otoritas di sana Di masa kampanye lalu, Prabowo berjanji akan menjemput dan memulangkannya ke tanah air Jika ia menang Pilpres Tak hanya sekali, janji itu Prabowo ucapkan setidaknya 4 kali Pertama, di lapangan Masjid Amaliah Bogor, Jawa Barat Selasa 23 Oktober 2018 Kedua, saat menghadiri Tablik Akbar dan Deklarasi Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi atau Kopas Sandi Digor Sumantri Projonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan Minggu 4 November 2018 Ketiga, saat berkunjung dan bersilaturahni dengan pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Raden Kiai Haji Mohamad Tohir Zain Beserta para ulama, santri dan masyarakat Pemekasan di Pompes Manbaul Ulum Batap-bata Pemekasan, Madura, Jawa Timur Selasa 27 Februari 2019 Terakhir, saat kampanye akbar di Stadion Gelera Bung Karno, Senayan, Jakarta Minggu 7 April 2019 Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habibu Rohman juga pernah menegaskan bahwa pemulangan Rizik menjadi salah satu poin penting yang perlu dibahas jika ingin ada rekonsiliasi antara Cokowi Prabowo Menurutnya, rekonsiliasi bukan hanya membahas soal politik pragmatis Semisal, koalisi atau bagi-bagi catah kurusi menteri Melainkan juga perlu dibahas terkait hal-hal prinsipil Salah satunya, isu penegakan hukum di Indonesia Termasuk mencari solusi terbaik untuk kepulangan Habib Rizik Karena sebenarnya itu gak ada masalah hukum Tetapi saat beliau sudah mau pulang itu dicekal Infonya yang saya dapatkan seperti itu ya Jadi jangan dilupakan juga yang seperti itu Tuturnya akhir bulan lalu Cubir PA212 novel Mbak Mumin berharap Dalam pertemuan dengan Cokowi nanti Prabowo meminta hal itu Harus sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak Prabowo harus bahas soal para ulama yang dikriminalisasi Termasuk kasus Habib Rizik Ujarnya saat dikontak semalam Novel menyarankan Prabowo untuk bermusyawarah dengan para ulama Tokoh dan aktivis yang mendukungnya sebelum bertemu Jokowi Selanjutnya, hasil pertemuan antara dua kubu itu Akan dibahas dalam musyawarah ulama Tokoh serta aktivis alumni 212 Kemungkinan insya Allah akan dibawa ke ijtima ulama keempat Tandasnya Sementara itu pihak TKN meyakini Jokowi tidak akan mencampuri proses hukum yang menjerat siapapun Termasuk pendukung Prabowo Saya yakin Presiden tidak akan intervensi kasus pelanggaran hukum Karena akan jadi Presiden buruk ke depan Jika Presiden ambil alih penyelesaian kasus-kasus hukum Ujar Jubir TKN Irma Suryani Candiago Rabu 3 Juli 2019 Politisi Nasdem ini pun mengingatkan Indonesia adalah negara hukum Semua warga negara sama di mata hukum Irma menegaskan Rekonsiliasi tidak boleh jadi ajang menafikan pelanggaran hukum Rekonsiliasi bagus Tapi tidak boleh juga menafikan pelanggaran hukum Pegasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.